Peran Soeharto dalam G30S Ditulis oleh Siaw Gyokchan dari buku G30S dan Kejahatan Negara Kolonel Latif dalam sidang Mahkamah Militer Tinggi di Jakarta pada tahun 1978 mengungkapkan dengan jelas bahwa dia telah mengunjungi Jenderal Soeharto dua kali sebelum G30S Pertama di rumahnya untuk melaporkan adanya Dewan Jenderal yang mau melancarkan kudeta terhadap kekuasaan pemerintah Soekarno Kedua kalinya pada tanggal 30 September tahun 1965 malam Kolonel Latif mengakui menemui Jenderal Soeharto di rumah sakit Gatot Subroto untuk menyampaikan rencana penangkapan tujuh Jenderal Jenderal Soeharto ketika itu berada di rumah sakit Gatot Subroto karena kebetulan putranya tersiram air panas Arnold Brakman, wartawan Amerika Serikat yang pernah menjadi kepala perwakilan Press Bureau USA, United Press International di Jakarta dalam buku yang berjudul The Communist Collapse in Indonesia menulis tentang wawancaranya dengan Soeharto Pada tanggal 30 September tahun 1965 malam, beberapa jam sebelum G30S dimulai Kolonel Latif telah mengunjungi Jenderal Soeharto di rumah sakit Angkatan Darat di Jakarta di mana putranya sedang dirawat karena luka kesiram air panas Jenderal Soeharto menyatakan bahwa Latif datang mengunjunginya untuk mengetahui perkembangan kesehatan putranya tapi sesungguhnya untuk memastikan apa betul Jenderal Soeharto berada di rumah sakit Jadi, ia ditugasi gerakan untuk memastikan apakah betul Jenderal Soeharto sedang sibuk merawat putranya di rumah sakit sehingga Jenderal Soeharto tidak bisa beraksi menggagalkan pelaksanaan gerakan yang akan dilancarkan beberapa jam lagi Profesor Werdeim dalam sebuah tulisannya menyatakan bahwa Soeharto sendiri memberi sebuah versi yang berbeda ketika ia diwawancarai oleh majalah Jerman Der Spiegel Soeharto menjawab pertanyaan Der Spiegel Kira-kira pukul 11 malam tanggal 30 September tahun 1965 Kolonel Latif dari komplotan pemberontak datang pada saya di rumah sakit untuk membunuh saya Tapi tampaknya ia tidak melaksanakan berhubung kekhawatirannya melakukan pembunuhan di tempat umum Dua keterangan Jenderal Soeharto yang berbeda ini tentu diperhatikan oleh para ahli luar negeri termasuk Profesor Werdeim Kedua versi Soeharto bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh Kolonel Latif sendiri Kolonel Latif di dalam sidang pengadilan Mahmilti antara lain mengajukan Pertama, permohonan agar Jenderal Soeharto dan istrinya diajukan sebagai saksi-saksi yang bisa meringankan tuduhan terhadapnya Mahkamah menolak permintaannya ini Kedua, dua hari sebelum gerakan dimulai ia mengunjungi Jenderal Soeharto di rumahnya dan melaporkan tentang informasi adanya Dewan Jenderal yang berniat merebut kekuasaan pemerintah Soekarno Dilaporkan pula adanya rencana dari sekelompok perwira muda untuk menggagalkan usaha Dewan Jenderal itu Ketiga, pada tanggal 30 September tahun 1965 malam ketika menemui Jenderal Soeharto di rumah sakit Gatot Subroto melaporkan rencana yang akan dijalankan beberapa jam kemudian untuk menggagalkan usaha kudeta Dewan Jenderal Keempat, Latif mempertegas bahwa Jenderal Soeharto setelah mendengar laporan-laporan Latif berkesempatan dan mampu mencegah berlangsungnya gerakan tanggal 30 September Kenyataannya, Jenderal Soeharto tidak melakukan pencegahan itu Kelima, menjawab pertanyaan mengapa Jenderal Soeharto memimpin penumpasan gerakan tanggal 30 September dan kemudian diperluas menjadi penumpasan G30 SPKI Kolonel Latif mengemukakan kemungkinan bahwa Jenderal Soeharto kecewa Kecewa karena ternyata Presiden Soekarno tidak menunjuknya sebagai pejabat KSAD setelah Jenderal Yanni diketahui wafat Patut diperhatikan, bahwa apa yang diajukan oleh Kolonel Latif di depan sidang pengadilan itu semula dirahasiakan Ia tidak pernah membicarakan dan membongkarnya sebelum sidang tersebut Rupanya Kolonel Latif masih terdorong kesetia kawanannya terhadap Soeharto sebagai seorang bekas komandan yang dihormati dan dipercayainya Ia sebenarnya berkesempatan membongkar rahasia penting ini di berbagai kesempatan lain sebelum sidang pengadilannya sendiri pada tahun 1978 Antara lain ketika ia menjadi saksi di pengadilan salah seorang anak buahnya Kapten Suradi, perwira Intel Brigade Infantry Suradi menyatakan di sidang, bahwa ia mengantar Kolonel Latif mengunjungi rumah Soeharto dua hari sebelum G30S beroperasi Ketika Latif ditanya Hakim, apa yang dibicarakan dengan Soeharto dalam kunjungannya itu? Latif menyatakan, bahwa yang dibicarakan adalah masalah perumahannya di Jakarta karena ia baru saja pindah dari Semarang Hakim sendiri menyatakan, bahwa jawaban Latif kurang masuk di akal Apakah mungkin Latif sebagai orang kedua Senko G30S menemui Soeharto, Panglima Kostrad pada waktu-waktu yang sangat menentukan sebelum G30S hanya untuk membicarakan soal perumahan? Apa yang dibongkar oleh Latif di Mahmilti pada tahun 1978 merupakan hal yang sangat penting Bila mana ini dibongkar sebelum pemilihan umum tahun 1971 jadi sebelum Soeharto dinobatkan sebagai presiden hasil pemilu tahun 1971 mungkin perkembangan politik di Indonesia bisa berbeda Banyak perwira menengah dan tinggi abri diadili dan ditahan dengan tuduhan terlibat dalam G30S hanya karena mereka dinyatakan mengetahui tentang keberadaan Dewan Jenderal tetapi tidak melaporkan apa yang mereka ketahui keatasannya Contohnya Komodor Suradi, Panglima Maritim Kepulauan Riau Ia dijatuhi hukuman penjara 18 tahun karena ia tidak melaporkan keberadaan Dewan Jenderal yang ia ketahui dari seorang bawahannya keatasannya Brigadir Jenderal Polisi Suwarno telah dijatuhi hukuman karena ia tidak melaporkan keatasannya tentang keberadaan Dewan Jenderal dan tidak berupaya mengambil tindakan terhadap Dewan Jenderal Bagaimana dengan Jenderal Suharto? Ia bukan saja mengetahui dari Latif tentang keberadaan Dewan Jenderal Ia mengetahui pula adanya rencana konkret G30S sebelum gerakan itu beroperasi Akan tetapi ia tidak melaporkannya keatasan, yaitu Jenderal Ahmad Yani Bahkan tidak berbuat apa-apa untuk mencegah terjadinya penculikan dan kemudian pembunuhan terhadap atasannya Timbullah keganjilan Jenderal Suharto yang mengetahui tentang Dewan Jenderal dan mengetahui tentang akan adanya G30S yang akan menculik atasannya yaitu Jenderal Yani dan Jenderal Nasution tidak mengambil tindakan apa-apa tidak dituntut ke pengadilan dan dijatuhi hukuman Sedangkan para perwira menengah dan tinggi yang disinggung di atas dijatuhi hukuman berat Suharto bukan saja tidak dituntut ke pengadilan dan dijatuhi hukuman berat Ia malah menanjak terus hingga menjadi presiden untuk jangka waktu yang panjang Keterangan Kolonel Latif di Mahmilti seharusnya menjadi sandaran hukum dalam menuduh Suharto sebagai perwira yang terlibat dalam G30S dan ia memiliki kesalahan yang jauh lebih serius ketimbang kesalahan-kesalahan para perwira tinggi lainnya yang diadili dan ditahan tanpa proses pengadilan apapun dengan tuduhan terlibat G30S Sebagai Panglima Kostrat Suharto yang sebelumnya sudah mengetahui rencana G30S memiliki banyak kesempatan dan kemampuan militer untuk mencegah bahkan menggagalkan G30S Tentunya jelas mengapa Suharto tidak menghentikan atau menggagalkan G30S sebelum para atasannya diculik dan dibunuh Ia menginginkan peluang untuk naik ke atas Kepribadian Suharto dan kemampuannya memperoleh keuntungan pribadi dari berbagai kejadian yang melibatkannya dengan tanpa tedeng aling-aling merugikan pihak bahkan kawan-kawan dekat yang mempercayainya sangat jelas Kejadian G30S menunjukkan itu Suharto berpura-pura berada di pihak para perwira muda yang tidak menyetujui sikap para jenderal yang dinyatakan membentuk dewan jenderal dan tidak loyal terhadap Soekarno Akan tetapi secara diam-diam ia menggunakan mereka untuk menghilangkan semua saingannya dalam tubuh angkatan darat termasuk atasannya sendiri Setelah mereka hilang dengan ganas dan tegas Suharto menghantam para perwira muda ini dari belakang Bahkan ia dengan ganas menumpas PKI dan kemudian menjatuhkan Presiden Soekarno Patut diperhatikan pula perkembangan yang menunjukkan bahwa Suharto memainkan peran penting dalam G30S dan langsung berkepentingan akan penumpasan PKI Hal-hal di bawah mendukung kesimpulan ini Pertama, Jenderal Soeparjo menaati perintah Presiden Soekarno untuk menghentikan semua operasi militer pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 Sebaliknya, Jenderal Soeharto malah melancarkan operasi militer yang berkepanjangan hingga terjadi penangkapan dan pembunuhan massal Operasi militer terhadap PKI kemudian dilanjutkan hingga dikeluarkannya super semar yang ternyata tidak ditaati secara keseluruhan oleh Suharto Kedua, bila kita perhatikan yang menjadi ukuran hukuman para tokoh G30S yang diadili berat ringannya ukuran hukuman tidak tergantung pada tinggi rendah kedudukan mereka di dalam PKI atau penting tidaknya peranan dalam perlawanan bersenjata terhadap kekuasaan Suharto Yang menjadi ukuran adalah isi pembelaan para tokoh tersebut di pengadilan Bila mana pembelaan yang diungkapkan lebih banyak mengungkapkan self-kritik terhadap PKI hukuman yang dijatuhkan lebih ringan Contohnya Cugito dan Rewang dijatuhi hukuman seumur hidup Sedangkan mereka yang mengupas kepalsuan kekuasaan Suharto seperti Munir, Ruslan Wijajasastra, Iskandar Subekti, dan Marjoko dijatuhi hukuman mati Pembelaan mereka dianggap bisa membakar semangat rakyat untuk memberontak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!